A'a, Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdullah Gimna Setiar disenangi orang karena dia memberikan kesan pertama yang begitu menggoda baik, terima kasih, saya kenalkan dulu yang sebelah saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'a, saya gak apa-apa duduk di tengah ini Fadol, fadol, memang harus di tengah itu sahib olbayatnya Saya sama Ustadz Somad dari tadi saling lirikan terus Mana yang lebih dulu minta turun dari kuda Alhamdulillah kami berdua bisa bertahan sampai selesai Ya, Alhamdulillah Tuhan Guru Bajang, Ustadz General Majdi ini kita semakin mengenal beliau, beliau adalah juga seorang ulama di Mesir, satu S2-nya, dan dokternya di mana? Di Mesir juga, Alhamdulillah Mesir juga, penghapal Quran, gubernur Saya kalau diapit begini jadi mewetan hadirin Jadi mengkerut asli nih Makanya dikeluarin kuda supaya ada keluaran dikit lah gitu Habis apalagi ilmu yang bisa saya sampaikan Beliau-beliau ilmunya lebih tinggi Satu-satunya kuda tadi yang bisa menyelamatkan ya Bagaimana pengalaman berkuda? Ya, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sebenarnya dengan kuda itu sih dari kecil saya sering melihat kuda ya Waktu di Lombok juga sering sekali mengangkat garis start untuk pacuan kuda Cuma naik kuda yang besar kayak tadi itu memang baru tumben pertama kali seumur hidup Tapi rasanya saya masih bersyukur ya Karena AA pada pagi hari ini bukan hanya meminta saya Tapi meminta sahabat dan saudara saya, Ustaz Tabis Somat Jadi kalau ketakutan dibagi dua itu ya tidak terlalu kelihatan lah, Alhamdulillah Dari semua Semoga kita selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Jazakallah khair ya Ini namanya ekopesantren, Ustaz Ekopesantren ini adalah Kalau darutauhid itu seperti namanya Inginnya semuanya bertauhid Dan tauhid menjadi dasar segala-galanya Latihannya disini Latihan leadership, kepemimpinan, entrepreneurship Dan ekop, lingkungan hidup Makanya Ustaz harus hati-hati disini ya Sudah lihat sendiri kan kolam Ya jadi kalau Ustaz berkata salah Gitu Disini imam kalau ngantuk resikonya kejemur Alhamdulillah Bagaimana rasanya lihat pesantren ini sejujurnya Coba Pertama kita merasakan pertemuan antara dua Masa lalu dan masa depan Masa lalu hijau tanam-tanaman yang menyenangkan suasananya Kemudian masa depan gedung-gedungnya Kemudian prestasi anak-anaknya Jadi ketika kita berada disini Saya merasakan Kayak kira anak-anak Indonesia yang akan jadi pemimpin masa depan Mesti mengenyam pendidikan seperti yang buat saya Enak sejuk begini Ustaz? Enak tapi karena hati masih belum tenang Emang saya lihat beliau tuh jadi putih tadi wajahnya Yang menenangkan saya ketika melihat ke sebelah sedang dokter aja takut apalagi LCMA Enggak ada hitungan dokter kalau disitu Enggak ada ya pucet aja dua-duanya Baik jadi Tadi lihat itu Ustaz Itu namanya santri siap guna Itu adalah santri yang dilatih tiga bulan Hanya Sabtu minggu saja Umum dan khasinul Islam Dan kalau dulu Ulama-ulama itu kemanapun dia berdakwah Maka yang paling dia dahulukan itu bagaimana sebanyak mungkin menghadirkan keindahan Islam Nah cuma Yang kita baca di buku itu tidak semua orang Dapat kesempatan dari Allah SWT untuk mewujudkannya Nah Alhamdulillah Di tempat ini Saya melihat A'ak harus banyak bersyukur nih Benar-benar harus banyak bersyukur Amin Dan Darut Tauhid juga semua Keluarga besar Darut Tauhid harus banyak bersyukur Karena Allah Kasih kesempatan Dan keluangan kepada A'ak sebagai guru kita Dan juga Darut Tauhid Untuk bisa menghadirkan keindahan Islam itu Jadi inilah Islam Islam itu Menghargai dan mengapresiasi Bumi Allah ini Kalau dulu misalnya dalam Ilmu-ilmu Usul fiqh itu Disebut ada lima hal yang paling penting harus dijaga Yang pertama itu Agama Kemudian jiwa Kemudian harta Kemudian kehormatan Kemudian yang satu lagi Apa itu Keturunan ya Nasal Nah kemudian ada satu ulama Sebagian ulama menambah ada satu lagi Kalau yang biasa kita pahami itu Lima hal itu Coba diulangi Jadi yang pertama itu Hibzuddin Memelihara agama Yang kedua Hibzun nafsi Memelihara jiwa Yang ketiga Hibzul mal Memelihara harta Yang keempat itu Hibzul An-Nasab Yaitu memelihara Keturunan Kemudian yang kelima Itu Hibzul irdih Memelihara kehormatan Nah Lima ini Kemudian ditambahi Oleh Sebagian ulama Namanya Hibzul bi'ah Memelihara Lingkungan Dan bumi Allah Jadi semua Perintah-perintah agama Dan larangan agama itu Kembalinya Kesatu dari enam ini Atau bahkan mungkin Kesemuanya Dari enam ini Alhamdulillah Disini kita lihat Ada Eko pesantren Mudah-mudahan Ini Menjadi Pendorong Bagi kita semua Untuk Menghargai Dan memuliakan Prinsip yang ke enam itu Hibzul bi'ah Jaga Bumi Allah ini Dengan sebaik-baiknya Bagian dari Kesyukuran kita Kepada Allah Jadi itu yang saya rasakan Selamat Mudah-mudahan Dan semua Keluarga besar Darut Tauhid Itu Fimakom syukri daiman Masya Allah Tidak pernah putus Bersyukur Alhamdulillah Masya Allah Terima kasih Karena sebagai moderator Boleh nanya Sesukanya Ustaz Gimana rasanya Jadi orang terkenal Nanti yang ini Ada lagi ya Ustaz ya Orang yang Sudah lama terkenal Tidak boleh bertanya Kepada yang baru Terkenal Wah Nggak saya pengen tahu aja Karena saya tahu bahayanya Ustaz Baik Nanti saya mau bicara Empat mata Dengan Menanyakan bahaya-bahayanya Iya Karena gejalanya Sudah mulai terasa Yang pertama Saya tidak bisa lagi Pergi ke mal Walaupun cuma Mau cari buku Nah Melangsak lah Potret Iya Minta foto Segala macam Kemudian Biasa makan Di pinggir jalan Di Warung-warung Susah Susah ya Potret yang gratis Kemudian Ketika banyak orang-orang Yang tidak pakai jilbab Tidak menutup aurat Minta foto Satu sisi Kita Ingin mendakwahi Tapi di sisi lain Bila itu di upload Seolah-olah Perbuatan kita itu Pembenaran Terhadap Dia Untuk orang Jadi saya berharap Aak mendoakan saya Supaya Dulus Ya Kami mendoakan terus Karena saya Yakin Allah takdirkan Ustaz begini Pasti ada hikmahnya Salah satu tanggung jawab kita Adalah mendoakan Para ulama Ya Terus apa lagi Ustaz Ini kan Kesini dikawal Kalau melihat Tadi saya lihat Bodyguardnya juga besar-besar Gimana tuh Itu mereka Sebenarnya Bukan Suuzon Bahwa Eko darut tauhid Tidak aman Itu hanya sekedar Langkah Antibispasi Menghadapi Mak-mak garis keras Saya paham Saya 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 Senang sekali Bisa berjumpa Bisa Terrohim Saya katakan Ini Mulai Itu tiap Itu tiap TV Itu tiap TV Darut tauhid Rontok Jadi darut Duit Saya sibuk Sekali Tidak sempat ke orang tua Tidak sempat Ngurus anak Tidak sempat Ngurus antri Sibuk Pagi Siang Malam Da'wah Sana sini TV Sana sini Zaman dulu Belum ada medsos Itu Benar-benar Membuat Hidup saya Jadi tidak normal Tauhidnya Hilang Berpurang Kota orang Sukses Padahal itulah Saat terburuk Dalam hidup saya Alhamdulillah 2006 Akhir Heboh Saya tidak mengajarin Ustaz Ya Tiap orang punya Garis masing-masing Ya Tenang Ustaz Tenang Semuanya Tenang Lalu Mulailah babak ketiga Namanya Babak Belur Nah saya berharap Ustaz Enggak usah babak belur Begitu Tapi enak Dihina Ustaz Kalau sadar Ya Nah Itu pengalaman Nanti diceritain Yang lebih lanjut Kita bahas Tiga mata Mata satu Sial lagi Terima kasih Ustaz Karena Sudah ini Berat Seramahnya Jadi ringan Yang sebelah Tenang Ustaz Bagaimana Penderitaan Jadi seorang Gubernur Banyak bahagianya Banyak menderitanya Banyak syukurnya Banyak syukurnya Karena Apa Alhamdulillah Dengan Perkhidmatan itu Ternyata Istilahnya Satu tanda tangan Itu bisa Menghadirkan Maslahat Untuk Banyak orang Jadi Itu kesyukurannya Dan Dan Rasanya Ruang perkhidmatan Sebagai gubernur Sebagai gubernur itu Adalah Satu Satu Kehormatan Dan Satu Kesyukuran Jadi kalau ditanya Banyak Senangnya Atau sedihnya Banyak syukurnya Alhamdulillah Banyak syukurnya Kan ada Jangan ambisius Terhadap jabatan Katanya La Taz'alil Imadu Gimana dalil itu Dimana yang tepatnya Dimana yang kurang tepatnya Tentang jabatan ini Iya Jadi Memang Rasulullah S.A.W Kalau urusan Hadisnya Itu Satu Somat Nanti akan bisa Menjelaskan Lebih panjang Lebar Tapi intinya Rasulullah S.A.W Pernah menyampaikan La Nasta'milu Ala Amalina Man Arodahu Awkama Fawal S.A.W Bahwa Kita tidak akan Pakai Untuk mengurus Sesuatu yang penting Itu orang yang punya Ambisi Apa Ambisi kuat Kemudian Dalam hadis lain Juga Ada pesan Rasul S.A.W Kepada Seorang sahabat Beliau Abdurrahman Ibnu Samurah Kalau tidak salah Saya Abdus Samad Itu beliau Menyampaikan Rasul S.A.W Jangan Mencari-cari Jangan Menempuh Segala cara Untuk mendapatkan jabatan Karena Kalau jabatan itu Sampai kepadamu Dengan Kepenuhan Napsumu Dengan Ambisimu Yang Luar biasa itu Bisa dia Sampai Tetapi Setelah itu Allah berlepas tangan Jadi benar-benar Kalau ada Satu ton Bebannya Ya pikur sendiri Allah tidak mau Ikut campur Dan tidak mau Membantumu Tapi kalau Satu amanah Itu sampai Kepadamu Itu dengan Pengaturan Allah S.W Bukan dengan Ambisi yang Habis-habisan Bukan dengan Menghalalkan Segala cara Maka Kalau ada Beban Kepemimpinan Itu Mau Satu ton Mau Dua ton Allah S.W Akan Meringankannya Jadi kata kuncinya Adalah Ambisi Atau Menempuh Segala cara Tetapi Kalau dengan Niat Untuk Menghadirkan Kemaslahatan Dan Dengan Niat Untuk Memberikan Perkhidmatan Maka Rasulullah S.W S.W Juga Menggunakan Orang-orang Yang memang Terlihat Memiliki potensi Untuk Menghadirkan Kemaslahatan Jadi Petunjuk Rasulullah S.W S.W Kepada Kita adalah Jangan Ambisi Dan Jangan Menghalalkan Segala Cara Masya Allah Saya sudah Diundang Beliau Kelombok Masya Allah Banyak Perubahan Banyak Kebaikan Dan Banyak Keberkahan Sepertinya Semoga Nanti Sudah selesai Dua Peri Kalau Panjang Umur Masih Sampai 17 September 17 September Kalau panjang Umur Ya 2018 2018 2019 Yang saya pikirkan Ya Tenang Tenang Jangan tepuk Tangan Hadirin Sebentar Innalillah Tepang Dedi Dan Mawan Ajal Fa'idha Ja'ajalluhum La Yastakhiruna Saatawwala Yastakdimun Setiap Umat Sudah Ditetapkan Saatnya Jika Datang Saat Yang Ditetapkan Tidak Bisa Diakhirkan Atau Diawalkan Walau Sesaat Semoga Husnul Khatimah Amin Ya Rabban Alamin Baik Lanjut Boleh Masih ada Waktu Ustadz Masih Harus Ada Ustadz Selama Berda'wah Ini Apa Kira-kira Masalah Yang Paling Ustadz Lihat Di kalangan Umat Islam Saja Apa Masalah Yang Paling Pokok Yang Harus Secara Bertahap Kita Atasi Bersama Yang Pertama Umat Dimanapun Tempat Masih Selalu Disibukkan Dengan Khilafiah Satu Masih Terlalu Banyak Sibuk Dengan Khilafiah Akibatnya Apa Akibatnya Susah Kita Untuk Mencapai Target Perbaikan Perbaikan Ekonomi Politik Pendidikan Karena Jalan Di Tempat Hanya Membahas Itu Ke Itu Jadi Jadi Ustadz Melihat Sebetulnya Kita Juga Lihat Masalah Khilafiah Ini Masih Terlalu Fokus Dan Menguras Potensi Umat Pikiran Waktu Tenaga Sehingga Tidak Bisa Meningkat Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Lain Ekonomi Politik Dan Sebagainya Karena Tidak Ada Waktu Lagi Habis Energi Satu Itu Nanti Saya Akan Minta Solusinya Dua Yang Kedua Ketika Sebagian Kawan-kawan Sudah Hijrah Lalu Membuat Komunitas Di antara Sesama Komunitas Ini Juga Terjadi Saling Sikut Oh Dua Ternyata Ketika Sudah Berubah Membentuk Kelompok Komunitas Mereka Kurang Bersinergi Malah Saling Menyikur Malah Saling Menjaga Kawan Seiring Menggunting Dalam Lipatan Menikam Dari Menggunting Lipatan Apa Tadi Menggunting Dalam Lipatan Menjegal Kawan Seiring Menikam Dari Belakang Musuh Dalam Selimut Masya Allah Innalillahi Itu Bagi Yang Sudah Hijrah Yang Awam Sibuk Dengan Hilafiah Yang Sudah Mulai Ada Ilmunya Sibuk Saling Menyikut Begitu Ada Yang Begitu Ada Baik Yang Belum Terus Ada Lagi Kemudian Saya Batasi Pada Tiga Masalah Terbesar Yang Ketiga Kita Sebagian Kita Selalu Menganggap Kitalah Yang Membuat Ini Menjadi Berhasil Sehingga Kita Tidak Melihat Keberhasilan Orang Adalah Keberhasilan Kita Sebagai Sebuah Umat Maka Ketika Saya Sampai Ke Eko Darut Tauhid Maka Saya Mengucapkan Bersyukur Pada Allah Karena Ini Adalah Umat Hadihi Ummatukum Ummatan Wahidah Sementara Sebagian Orang Tidak Melihat Ini Itu Kan Keberhasilan Dia Bukan Kita Sedangkan Nabi Selalu Berkata Innallaha Ma'ana Yang Selalu Dikedepankan Itu Kekitaannya Saya Kira Kenapa A'a Ustaz Abdullah Gimna Setiar Amat Sangat Menerima Kunjungan Kami Karena Beliau Melihat Kami Sebagai Kita Bukan Sebagai Dirinya Sehingga Ini Dianggap Sebagai Orang Orang Yang Allah Ma'alam Tapi Yang jelas Kita Semua Dibersihkan Allah Jangan Jadikan Dalam Hati Kami Hasad Maka Mudah Mudah Kita Melihat Lebih Kepada Kekitaan Kita Bukan Keakuan Saya Satu Masalah Khilafia Dua Masalah Ego Kelompok Dan Yang Ketiga Masalah Kekurang Mampuan Menerima Kelebihan Orang Gitu Nah Tentang Masalah Khilafia Solusinya Bagaimana Saya Selalu Menyampaikan Agar Pengajian Mulailah Bersilabus Dan Berkulikulum Bersilabus Dan Berkulikulum Selain Malam Selasa Fikih Selasa Malam Rabu Akidah Rabu Malam Kamis Tafsir Kamis Malam Jum'an Hadis Jum'an Malam Sabtu Akhla Sabtu Malam Ahad Tablik Akbar Jadi Ketika Kita Sudah Bahas Masalah Ini Menurut Empat Mazhab Begini Menurut Hanafi Begini Menurut Maliki Begini Menurut Syafi'i Begini Menurut Hanbali Nanti Ketika Datang Orang Lain Membahas Untuk Mem Obok Obok Kita Memecah Kita Jamaah Sudah Tahu Itu Sudah Kami Bahas Dari Empat Aspek Jadi Masalah Khilafiyah Ini Mungkin Karena Ceramah Kurang Terstruktur Dengar Tablik Tapi Beda Tuh Begitu Hadirin Tahu Silabus Apa Siapa Coba Silabus Yang Kedua Bagaimana Nih Kita Kan Susah Menyuruh Kelompok Orang Lain Untuk Bisa Tidak Sikut Sikutan Solusinya Gimana Kira-kira Mencinakan Buaya Itu Insya Allah Mudah Tapi Yang Susah Itu Adalah Mengumpulkan Pawang Pawang Buaya Pada Bingung Saya Maksudnya Gimana Ustaz Insya Allah Masyarakat Kita Peman Kita Itu Akan Melihat Ketika Duduk Bersama Maka Jamaahnya Ustaz Somad Jamaahnya Tuan Guru Bajang Jamaahnya Ustaz Kiai Haji Abdullah Gimastiyar Melihat Kebersamaan Ini Oh Ternyata Guru-guru Kita Walaupun Ada sedikit Perbedaan Dalam Beberapa Masalah Ternyata Bisa Bersama Oh Jadi Solusinya Mungkin Para Pimpinannya Sering Silaturahim Begini Lebih Memperbanyak Piknik Itulah Sebabnya Tadi Saya Ajak Naik Kuda Jadi Yang Selama Terlalu Tegang Datang Kemari Naik Kuda Insya Allah Semakin Tegang Astag Tenang Kolam Masalah Semakin Tegang Tapi Sesudah Bahagia Gini Ustaz Kalau Tidak Pakai Ketegangan Bahagia Kurang Ternikmati Saya Lihat Tadi Ustaz Turun Dari Kuda Tuh Begitulah Kesukuran Yang Luar Biasa Masya Allah Yang Ketiga Gimana Tuh Jadi Supaya Menghilangkan Sikut Sikutan Ayo Berinisiatif Silaturahim Ngomong Ustaz Kenapa Silaturahim Kesini Katanya Saya Pengagum Oh Belak Balik Dulu Ketika Berangkat Ke Mesir 1998 Pernah Satu Hari Itu 10 Televisi Swasta Di Jam Yang Sama Semuanya Agim Biasa Alhamdulillah Hari ini Dipertemukan Allah Subhanahu Wata'ala Ternyata Begini Rasanya Ketemu Ketemu Idola Justru Sayang Banyak Belajar Kalau Mau Tidur Buka Youtube Abdus Omat Pengen Tahawin Seperti Apa Ilmunya Kau Banyak Benar Alhamdulillah Makanya Kalau ceramah Saudara Jangan banyak Nanya kepada saya Tanyalah ke Ustaz Abdul Somad Atau Ustaz Adi Hidayat Kalau Ustaz Adi Hidayat Kan lebih Mantap lagi Ini Quran Ini ayat ini Adanya di bagian atas Saya juga bisa Ini Quran Disimpan di rak Yang paling atas Malumlah Yang terakhir Bagaimana Itu Supaya Kita bisa Merasakan Kekitaan Mengalahkan Kuda Berat Mengalahkan Diri Sendiri Jauh Lebih Berat Karena Pergolakan Batin Disitulah Nampak Kuasa Allah Mungkin Kita lulus Diuji Dengan Sodakoh Lulus Diuji Dengan Solat Malam Tapi Ketika Diuji Dengan Melihat Kelebihan Orang Kenapa Dia Doktor Kenapa Dia Gubernur Kenapa Dia Calon Presiden Kemudian Melihat Kelebihan Orang Kenapa Dia Kenapa Dia Punya Pesantren Dua Kenapa Dia Punya Kuda Dua Disitulah Kita Mesti Ikut Senang Melihat Kesenangan Orang Lain Hari Ini Saya Mesti Berusaha Saya Ikut Senang Melihat Kesenangan Guru Guru Saya Alhamdulillah Jadi Saya Terinspirasi Oleh Ini Ustaz Ya Saya Sadar Betul Bahwa Ilmu Saya Sangat Sedikit Ada Yang Hadis Ini Yang Rasulullah Suatu Saat Memberitahu Akan Ada Seorang Masuk Ahli Sorga Datang Seorang Yang Janggotnya Basah Membawa Terompah Sampai Tiga Kali Rasulullah Sallam Bersabda Demikian Lalu Seorang Sahabat Abdullah Bin Amr Bin As Kalau Tidak Salah Mendatangi Orang Tersebut Eh Sahabatku Saya Ada Masalah Dengan Bapak Saya Ijinkan Saya Tidur Di Rumah Silahkan Tiga Malam Tidur Di Rumahnya Sambil Menyelidiki Amal Apa Ini Yang Menyebabkan Masih hidup Disebut Ahli Sorga Sesudah Dilihatkan Tidak Ada Amal Spesial Biasa 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 Eh Sahabat Sebetulnya Saya Mendengar Rasulullah Berkata Tentang Kau Begini Begini Tapi Sesudah Saya Lihat Tidak Istimewa Lalu Jawaban Orang Itu Bagaimana Ya Seperti Yang Saudara Lihat Saya Begini Adanya Oh Begini Pas Mau Pulang Berkatalah Ada Satu Yang Tidak Ada Pada Diri Saya Saya Tidak Mendengki Dengan Nikmat Yang Allah Berikan Dengan Rahasia Itu Amalan Standar Bisa Jadi Ahli Sorga Nah Sekarang Kita Banyak Ilmu Kita Da'wah Kita Bangun Pesantren Tapi Hati Dengki Sedangkan Dengki Itu SMS Syusyah Melihat Orang Senang Senang Melihat Orang Syusyah Sindan Sodom Orang Naik Pangkat Kita Naik Tensi Nah Hadirin Jadi Rahasia Yang Paling Penting Supaya Enggak Dengki Tahu Tidak Mau Tahu Tidak Ambil Keputusan Kalau ada Apa-apa Jangan Suka Bengong Begitu Mau Tahu Tidak Rahasianya Begini Jangankan Satu Komplek Jangankan Satu Kampung Seibu Sebapak Saja Allah Beda-bedakan Takdirnya Kenapa Kita Tidak Ikut Senang Saya Senang Melihat Ustaz Abdul Soma Muda Berilmu Saya Dapat Ilmu Saya Senang Lihat Beliau TKB Ustaz TKB Jadi Gubernur Dengan Segenap Allah Berikan Prestasinya Wow Saya Suka Lihat Teman-teman Yang Diberi Nikmat Terima Kita lagi baru mulai menikmati Saya lupa Tugas saya moderator Ustadz Ini ya Tenang Begini Ustadz Jadi pemimpin kan tidak lama Tapi yang lamanya itu Hisapnya Tapi kita lihat di Indonesia ini Banyak pemimpin Yang sepertinya tidak takut hisap Kenapa kira-kira Banyak pemimpin yang lupa Bahwa dirinya itu pasti Dihitung luar biasa Di akhirat jabatannya tidak lama Hisapnya yang luar biasa Ini sengaja yang berat-berat Karena tes untuk 2019 Terima kasih ya Saya cuma ngomong tahun Jangan ikut campur hadirin Ustadz potong dulu Mobil sebentar ya maaf karena ini darurat Mobil B1261 Harus ditulis modelnya Gak banyak orang tau nomernya ini Mobil D1261FOF B1141 Tadi ngomong apa sih B121 D1834 B1141 Tolong dialihkan ke atas Dan diganti warnanya segera Silahkan Ya terima kasih Sebenarnya kalau Tentang kepemimpinan Saya juga masih belajar Untuk menjadi pemimpin Rasanya kan kepemimpinan itu Tidak hanya Kalau jadi gubernur Itu pemimpin Semua kita Semua kita kalau kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kullukum Ro'in Jadi semua kita ini Dalam fungsi-fungsi kita Dalam tugas-tugas kita Dan wilayah-wilayah Amanah kita Itu kita semua pemimpin Pertanyaannya Yang A'a sampaikan itu Sebenarnya Bisa menimpa siapa saja Dimana saja Dalam amanah apapun Tidak takut Atau lupa Bahwa Ada hisab Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ada Peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau orang Mau berusaha Dengan segala cara Menjadi pemimpin Maka Nanti ketika dia dapat Awalnya itu Adalah Kesulitan Pertengahannya Adalah Kesusahan Dan akhirnya adalah Penyesalan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Para ulama Mengingatkan Bukan hanya kepada pemimpin Tapi kepada kita semua Bahwa semua Kontrak sosial kita di dunia Suami dengan istri Ketika keluar Dari rahim Istri kita anak Maka berarti Kita sebagai Bapak dengan anak Pemimpin Dengan rakyat Guru Dengan murid Murid Dengan guru Itu semua Adalah kontrak sosial Tidak semuanya tertulis Tapi disitu Begitu Terjadi Maka ada hak Dan kewajiban Nah semua Hubungan-hubungan Kontrak sosial di dunia Bagi kita Umat Islam Itu selalu Ada dua dimensinya Dimensi dunianya Tanggung jawab kita Adalah Kepada manusia Dalam konteks Amanah itu Di dunia Kalau dalam sistem Pemerintahan Ya Tanggung jawabnya Kepada atasan Ada Indikator Kinerja Misalnya Tulis Saya tahun ini Mau ngerjain ini A, B, C Begitu akhir tahun Dihisap Sama pemimpinnya Sama atasannya Begitu dilihat A-nya jadi B sama C-nya Enggak Nah kemudian ada Punishment Misalnya Nah tapi yang kedua Itu ada hisap yang beda Ada kontrak Yaitu kepada Allah SWT Nah contoh yang Paling Sederhana Adalah ketika Allah SWT Merekam Bayat Dari sahabat Ahlul Madinah Kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W Bayatnya di dunia Salaman Tetapi Allah SWT Membahasakannya Innaladzina Yubai'unaka Innama Yubai'unallah Salamannya Amma manusia Tapi tanggung jawabnya Adalah kepada Allah SWT Jadi Satu-satunya Jalan untuk Menghadirkan Rasa Tanggung jawab itu Adalah ingat Bahwa Kita tidak hanya Berurusan dengan manusia Satu sama lain Yang bakal mati Kita cepat Atau lambat ini Tapi urusan kita adalah Dengan Allah SWT Al-Khullah Al-Ali Yang tidak Akan lenyap Selama-lamanya Dan Selalu melihat Apapun yang kita lakukan Kesadaran Bahwa Allah Selalu bersama kita Berarti Pemimpin yang Bekal Adil Itu pemimpin yang Beriman Iya Maksudnya begitu Pemimpin yang Mengenal Allah Pemimpin yang Yakin ke Allah Pemimpin yang Takut ke Allah Dan pemimpin yang Harap ke Allah Benar Kalau pemimpin sudah Yakin ke Allah Dia Tahu bahwa Semua perbuatannya Bekal disaksikan Allah Begitu ya Kebayang kalau Pemimpin kurang iman Apalagi pemimpin Tidak beriman Apalagi yang Ditakuti oleh dia Pasti Tuhannya adalah Dunia Yang kedua Pemimpin itu Tidak cinta dunia Gitu ya Pak Iya Hello Iya kan Lagi merenungkan Yang bilang Karena yang Nabrak tiang Saya tidak ngomong Siapa-siapa Tiang Bengkok Itu gara-gara Cinta dunia Eh Tidak terlalu Bengkok Tiangnya Tapi mobil Dekok Gara-gara Nabrak Tiang Orang Kalau sudah Cinta dunia Ah Sudah susah Makanya Harus dibuat Giyung dulu Dunia ini Sampai tidak ada Rasanya Baru dia bisa Memimpin dengan Baik Bagaimana Kira-kira Iya Tadi A akan Ngajak kita Nunggang kuda Ya Ya dunia itu Seperti kuda Biar dia Ditunggang Jangan kebalik Kita ditunggang Oleh kuda Jadi Teknik-teknik Apapun Menjalani hidup Itu Seperti Mengendalikan Kuda itu Masya Kuda itu Tidak diam Dia punya Keinginan Jadi dunia itu Juga tidak Statis Dia menghadirkan Banyak Hasrat-hasrat Kita Maka kuncinya Ya seperti Santri A Tadi mengajarkan Kekangannya Itu harus benar Dan itu Tidak sederhana Ternyata Hanya 50 meter Dari atas Ke bawah Itu membuat Saya membaca Solawat yang Lebih banyak Dari beberapa hari Beberapa hari Saya yakin juga Sesuatu somat Juga seperti Ya saya lihat Juga komat Bukan sesuatu yang mudah Mengendalikan Kekang kuda itu Apalagi Mengendalikan Hasrat-hasrat dunia Masya Allah Mudah-mudahan Eh apakah ulama Boleh Berpolitik juga Iya dalam islam Sebenarnya politik itu Sama seperti Mengajar Berdagang Jadi dia Satu bagian Aspek kehidupan Yang menopang Kehidupan ini Sebagaimana Berdagang Ada pedagang Yang jujur Ya Ada juga Pedagang yang Seperti dalam Surah Al-Mutafifin Izaqtalu Al-Nas Iastaufun Giliran dia Mau belanja Dia pengen Dipenuhin Timbangannya Wa'idha Kaluhum Awazanuhum Yukshirun Giliran dia Mau menjual Dia berusaha Mengurangi Takarannya Ya sama seperti itu Ada Pedagang yang Jujur Ada juga Yang gak Jujur Ada politisi Yang baik Ada juga Yang gak Baik Jadi Perdagangan Politik Belajar Mengajar Atau apapun Ranah kehidupan Itu semua Sebenarnya Wadah saja Bergantung dari Apa yang kita Isikan Kedalam wadah itu Baik 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 Jadi Jangan alergi Dengan pola tak Politik Ya Dan setiap orang Ada bagiannya Masing-masing Benar Yang jangan Tuh Yang tidak bisa Berpolitik Ngomong politik Jadi ngaco Omongannya Ya Dah Terima kasih Kalau ulama Boleh berpolitik Enggak Saya tidak Menduga Pertanyaan ini Akan ditujukan Ke saya Ya kalau Kesini Enggak aneh Ini kan Politikus Sekarang Ke ulama Yang asli Bagaimana Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Di kota Makkah Tidak ada Solat Berjamaah Karena khawatir Akan diserang Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan Kenapa Karena Nabi Tidak punya Kekuasaan Tapi ketika Setelah sampai Ke kota Madinah Nabi Punya Kekuasaan Selesai Solat Nabi malah Bisa melihat Inspeksi Ke belakang Ashwakidun Fulan Ashwakidun Fulan Ashwakidun Fulan Mana sepulan Kenapa Tidak datang Solat Berjamaah Itulah yang Tidak bisa Saya lakukan Karena saya Tidak punya Kekuasaan Tapi kalau Imamnya Gubernur Dia bisa Tanya Mana kepala Dinas Mana kepala Badan Mana kepala Kantor Mana kepala Wilayah Apalagi Setelah Gubernur Jadi presiden Saya Saya sebagai moderator Harus Netral Hadirin Hanya Hanya Mengalih-ngalihkan Pempertanyaan Yang mengarah Begitulah Begitulah Hebatnya Kekuasaan Ini saya cerita Beliau sudah Jadi Tapi kemarin Saya baru Di 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 Dikosipin Saja Tidak gampang Ternyata Ustadz A.A.Gim Calon Gubernur Jawa Barat Wuh rapat Para relawan Ngumpul Itu seperti yang itu Apa UAS Tim Sahabat UAS Sahabat UAS Dulu ada tuh Rapa Mual Pak Mual Iya Rapat Sampai jam 12 malam Relawan Pusing Ini Belum juga Daftar Udah Mual Yang kedua Yang paling Berat Buat saya Pak Sesudah Rapat Rapat Terus Saya Harus Menjalin Silaturahim Saya Harus Cerah Kesana Sini Demi Supaya Orang Tahu Saya Supaya Orang Milih Saya Cilaka Saya Tidak Ada Pahalanya Wah Gawat Saya Tidak Sanggup Itu Begini Yang ketiga Suka Ngobrolin Orang Lain Kandidat Itu Begini Ini Kan Saya Bisa Gibah Taluk Aja Ampun Tidak Kuat Saya Pasti Bukan Makom Saya Ada Makom Orang Yang Lebih Tangguh Yang Bisa Menjalani Ini Tanpa Kotor Hati Itu Pasti Seorang Ulama Gitu Udahlah Hadirin Ngerti Aja Gak Usah Tepuk Tangan Baik Pertanyaan Selanjutnya Lebih Berat Siap Menanggungnya Ustaz Ekonomi Umat Kenapa Ngoyondon Begini Kenapa Ngoyondon Itu Bahasa Sunda Iya Jadi Berat Gitu Kalau Mau Jalan Seperti Anak Kecil Yang Apa Ganti Bahasanya Kenapa Ekonomi Umat Menurut Analisa Ustadz Sebagai Seorang Ulama Kok Tertinggal Kita Lebih Bangga Beli ke Orang Lain Daripada Keproduk Umat Sendiri Kalau Kemal Enggak Berani Nawar Ketukang Sayur Sampai Struk Tukang Sayurnya Ditawar Habis Habisan Kenapa Kira-kira Ustadz Menurut Saya Ustadz Pertama Orang Islam Sudah Dicuci Otaknya Memahami Bahwa Islam Hanya Untuk Mati Jadi Ekonomi Harus Ditinggalkan Hanya Akan Melalaikan Dari Allah Ini Siapa Punya Kerja Wallahu Alam Bisawab Tapi Yang Jelas Banyak Umat Islam Yang Sebelum Hijrah Sibuk Bisnis Setelah Hijrah Meninggalkan Bisnis Sebelum Hijrah Sibuk Politik Setelah Hijrah Meninggalkan Politik Dia Katakan Ini Zaman Jahiliah Saya Sekarang Saya Sudah Islami Ini Lebih Bahaya Karena Sebelumnya Dia Menekuni Dunia Ini Semua Sekarang Dia Sudah Meninggalkan Dunia Padahal Dia Belum Mati Meninggal Dunia Akhirnya Umat Jauh Lalu Kemudian Umat Islam Tidak Memiliki Rasa Empati Yang Dikatakan Nabi Kamu Tidak Beriman Sampai Kau Sayang Kepada Saudaramu Ketika Engkau Membeli Sesungguhnya Engkau Sedang Menolong Saudaramu Tukang Jual Ikan Tukang Jual Sayur Engkau Bukan Menghidupi Pengusaha Besar Untuk Liburan Ke Hawaii Tapi Engkau Sedang Memberikan Dia Makanan Supaya Anaknya Bisa Sekolah Daripada Dia Mengemis Alhamdulillah Ketika Ekonomi Umat Ini Sedang Down Perhatian Umat Tidak Konsen Ke Ekonomi Dihadirkan Allah Tokoh Tokoh Muda Diantaranya Ustadz Ipo Santosa Yang ada Bersama Kita Bukunya Luar Biasa Pengusaha Muda Muslim Saya Hanya Tahu Beberapa Dalil Dalil Yang Sangat Minim Tapi Yang Mempraktikkannya Langsung Diantaranya Juga Al-Mukarram Ustadz Abdullah Gimnastiyar Tidak Hanya Di bidang Dakwah Tapi Juga Bisnis Maka Siapa Saja Bisa Menggali Pengetahuan Itu Kalau Kalau Kita Kembangkan Insyaallah Umat Ini Akan Bangkit Kalau Sudah Ekonomi Umat Bangkit Insyaallah Money Politik Bisa Dihindarkan Politisi Busuk Tidak Akan Bangkit Dan Kedepan Muncullah Pemimpin Muslim Yang Dipilih Oleh Seorang Muslim Yang Independen Insyaallah Jadi Gimana Sekarang Harus Belanja Kesiapa Saya Ketika Ngajak Sholat Tarawih Orang Tidak Marah Ketika Viral Video Tentang Marilah Kita Sholat Berjamaah Orang Tidak Marah Tapi Ketika Keluar Video Pendek Mari Belanja Ke Warung Muslim Disitulah Baru Keluar Tuduhan Ini Anti Kebenekaan Ini Radikal Ini Anti Minoritas Ini Orang Tidak Layak Hidup Di NKRI Kenapa Ada Yang Ekonominya Terusik Tapi Saya Tidak Peduli Saya Tetap Deklarasikan Belanja Ke Warung Muslim Hidupi Usaha Usaha Muslim Yang Punya Tanah Buatlah Kita Mark 212 Mark Bagi Yang Mau Buat Nama Lain Bisa Mkimat 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 Somat Somat TGB Mark Saya Berharap Ceramah Ini Tidak Hanya Didengar Tapi Diaplikasikan Ya Kepada Yang Tidak Beragama Islam Juga Tidak Usah Terusik Dan Tetap Kebagian Ya Kita Belanja Ke Toko Ini Dia Tokonya Belinya Kesana Ya Benar Benar Memang Begitu Jadi Tidak Usah Merasa Terusik Karena Kalau Ketimpangan Ini Semakin Besar Sebetulnya Membahayakan Mereka Sendiri Kalau Misalkan Pihak-pihak Tertentu Yang Tidak Berakidah Islam Terus Membangun Dirinya Lebih Besar Lebih Besar Dan Menjadikan Umat Islam Termarginalisasi Ya Makin Nah Itu Akan Menanamkan Benih-benih Perpecahan Benih-benih Kebencian Yang Bagi bersama Ya Begitu Kan Baik Terima kasih Ustaz Bagaimana Menjadi Pemimpin Yang Adil Kan Disana Ada Yang Non Islam Ada Yang Islam Iya Jadi Kalau Kalau Kita Belajar Tentang Islam Yang Paling Dasar Dalam Islam Itu Kalau Misalnya Contoh Di Surah Ar-Rahman Pasti Banyak Yang Hafal Surah Ar-Rahman Apalagi Akhir-akhir Surah Ar-Rahman Sering Jadi Mas Kawin Dibaca Sama Penganten Laki-laki Biasanya Nah Di Surah Ar-Rahman Itu Sebelum Allah Subhanahu At'ala Menyebut Segala Macam Nikmat Nikmat Dan Karunia Allah Sampaikan Prinsip Supaya Semua Karunia Ini Menghadirkan Kebaikan Buat Manusia Kalau Prinsip Ini Dilanggar Maka Karunia Karunia Ini Akan Menghasilkan Keresahan Dan Bahkan Bisa Jadi Kehancuran Mau Bumi Yang Subur Kemudian Segala Macam Sumber Daya Alam Kemudian Perdagangan Yang Maju Dan Segala Macam Itu Kalau Prinsip Ini Tidak Dijaga Termasuk Kepemimpinan Kalau Prinsip Ini Tidak Dijaga Maka Tidak Akan Menghadirkan Kebaikan Salah Satu Dari Prinsip Itu Allah Sampaikan Wa Wado'al Mizan Allah Tabgaw Fil Mizan Jadi Memang Harus Ada Keadilan Termasuk Dalam Kepemimpinan Bagaimana Menghadirkan Keadilan Dalam Kepemimpinan Menurut Saya Yang Paling Penting Adalah Membuang Fisted Interest Kita Sebagai Pemimpin Jadi Kalau Kita Sudah Membuang Fisted Interest Kita Sebagai Pemimpin Maka Semua Interest Itu Apa Ini Banyak Yang Gak Paham Kemauan Pribadi Misalnya Ego Ego Kemudian Yang Lebih Dari Ego Misalnya Saya Punya Teman Pengusaha Kemudian Ketika Ada Proyek Pemerintah Lalu Teman Saya Yang Pengusaha Itu Datang Kepada Saya Tuan Guru Kan Kita Sudah Lama Kenal Yuk Itung Bantu Teman Bantu Teman Kasih Saya Proyek Ini Nah Kalau Sekali Saja Saya Mengistimewakan Sahabat Ini Maka Wawadu'al Mizan Itu Rontok Jadi Kalau Ibaratnya Kalau Pak Habibi Itu Punya Teori Kan Yang Yang Disebut Krek Jadi Kertakan Jadi Bisa Ngitung Kertakan Pesawat Sampai Tingkat Sekian Milik Segala Macem Nah Kalau Dalam Kepemimpinan Atau Pemerintahan Itu Kertakan Selalu Mulai Dari Pemimpin Jadi Kalau Pemimpin Sudah Retak Itu Retak Kebawah Kenceng Habis Semua Tapi Kalau Di Atas Masih Bisa Dijaga Insyaallah Walaupun Ada Retak Sedikit Di Bawah Tapi Satu Bangunan Kokoh Kepemimpinan Itu Bisa Tetap Terjaga Jadi Memang Kuncinya Adalah Buang Vested Interest Atau Kepentingan Pribadi Atau Kelompok Keuntungan Keuntungan Bagi Pemimpin Itu Kalau Itu Sudah Hilang Insyaallah Keadilan Itu Bisa Lebih Mudah Diwujudkan Nah Kalau Tadi Tentang Keadilan Dalam Hal Kebijakan Kan Ada Yang Non Muslim Dan Banyak Sekali Di NTP Walaupun Disebut Pulau Seribu Masjid Pulau Lombok Tapi Banyak Juga Saudara Saudara Kita Yang Peragama Hindu Kristen Katolik Buddha Konghucu Bagaimana Menghadirkan Keadilan Tidak Perlu Konsep Yang Rumit Cukup Dengan Mengamalkan Tuntunan Dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Keadilan Itu Adalah Nilai Yang Harus Diberlakukan Untuk Semua Jadi Begitu Kita Dilihat Tidak Berpihak Menguntungkan Hanya Kelompok Kita Dan Merugikan Kelompok Saudara-saudara Kita Yang Lain Insyaallah Kepemimpinan Itu Akan Baik Semangat Membangun Itu Bisa Hidup Di Semua Dan Alhamdulillah Bahkan Saya bisa Sampaikan Sedikit Misalnya Kita Mikir Bagaimana Menghadirkan Kebijakan Publik Yang Diinspirasi Dari Ajaran Islam Kemudian Ketika Melihat Bahwa Oh NTB Itu Pariwisatanya Maju Berkembang Akhirnya Sejak Tiga Tahun Yang Lalu Kami Di NTB Itu Berusaha Menciptakan Satu Segmen Yang Namanya Wisata Halal Wisata Halal Ini Sekarang Sudah Mulai Berkembang Terus Dan Alhamdulillah NTB Itu Bisa Menyumbangkan Nama Baik Untuk Indonesia Di Dalam Hal Wisata Halal Kita Dua Tahun Berturut Itu Mendapat Award Dari Abu Dhabi Dalam Forum Wisata Halal Dunia Itu Salah Satu Award Adalah The Best Halal Destination Satu Lagi The Best Halal Honeymoon Destination Jadi Ini Ini Kami Kami Bisa Bangkrut Nah Akhirnya Saya Jelaskan Pelan Pelan Enggak Pak Ini Bukan Mematikan Bapak Tapi Kalau Restoran Yang Bapak Buka Sekarang Itu Bapak Ikutkan Sertifikasi Program Kami Pemerintah Gratis Pak Bapak 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 Maka Pelanggan Bapak Yang Lama Bisa Tetap Datang Dan Pada Saat Yang Sama Pelancong Pelancong Muslim Yang Menginginkan Kuliner Yang Halal Mereka Akan Datang Ke Bapak Jadi Saya Kasih Pemahaman Dan Alhamdulillah Kalau Setahun Pertanyaannya Tuan Guru Mematikan Kami Setelah Lewat Satu Tahun Datang Tidak Lagi Pertanya Tapi Salaman Terima Kasih Tuan Guru Pengunjung Restoran Saya Sekarang Semakin Banyak Jadi Itu Satu Bukti Bahwa Kalau Kita Menghadirkan Satu Kebijakan Yang Terinspirasi Dari Ajaran Islam Dan Dia Bisa Membuka Ruang Untuk Orang Lain Juga Ikut Maka Insyaallah Itu Bisa Menghadirkan Kesejahteraan Untuk Semua Dan Eksperimen Yang Ada Di NTB Itu Membuktikan Wama Arsalnaka Illa Rahmatal Lillah Agama Islam Kemanfaatannya Untuk Semua Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Kita Coba Nanti Berwisata Ke Lombok Mau Mau Tidak Mau Maunya Gratis Atau Bayar Sendiri Tenang Santri Jawab Mau Gratis Atau Bayar Sendiri Tuh Santri Disini Gitu Pak Walaupun Dia sangat Ingin Gratis Tapi Kenapa Mau Bayar Sendiri Santri Jaga Kehormatan Dan Harga Diri Disini Buku Juga Mau Gratis Atau Tidak Tidak Kenapa Kehormatan Sebab Kalau Kehormatan Sudah Hilang Kita Sudah Tidak Punya Apa Jadi Orang Islam Langsung Terhormat Dan Jangan Dihilangkan Dengan Biasa Mengharapkan Pemberian Orang Mau Gratis Atau Mau Bayar Sendiri Tadinya Mau kita Gratisin Ya Udah Tidak Mas 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 Satu Ini pertanyaan Penting Saya Bingung Dengan Istilah Radikal Bagaimana Pengamatan Penelitian Om Somad Eh Ustaz Somad Ini Habib Rizik Disebut Radikal Ini Radikal Radikal Gimana Analisanya Kenapa ada istilah radikal dan sebagainya Dulu zaman Buya Hamka Buya Hamka pernah mengamuk Karena dituduh komando jihad Ustadz-ustadz ditangkap Lalu Buya Hamka datang Memukul meja dengan keras Tidak ada yang namanya komando jihad Lalu kemudian pecinya lepas Sakit Tak lama setelah itu beliau meninggal Saya baca dari sejarah itu Bahwa fitnah kepada ulama Ini bukan cerita baru Dulu namanya komando jihad Orang ceramah nahi mungkar Lalu dituduh komando jihad Kemudian berobak menjadi teroris Setelah itu berobak lagi Menjadi radikal Kalau Ustadz yang suaranya Menggelegar dituduh radikal Boleh jadi Ada pembenaran walaupun tidak benar Tapi saya dituduh radikal Itu Radikalnya mana Apanya yang radikal Maka selalu ketika Memang ada yang nyangka radikal Ustadz Bersama Ada diisukan di internet Oh gitu Gak usah dibaca Saya gak baca Tapi dikirim Solisinya bagaimana sekarang Supaya istilah itu tidak pada tempatnya Mungkin ada yang radikal Yang radikal betulan Ada yang diradikal Radikalkan Apa sarannya bagi para Ustadznya Juga bagi yang menuduhnya Saya kira Ustadz Kita harus Balance Menilai seimbang Yang satu Mengatakan Terlalu takut dengan Islam Seolah-olah Kalau nanti orang Islam Berkuasa Fanatik Lalu yang non-muslim Akan dibantai Bunuh Dihabisi Maka muncullah Yang disebut dengan Islam Fobia Takut terhadap Islam Sedangkan yang satu Kelompok lagi pula Terlalu takut dengan Nasionalisme Sehingga menjadi Indonesia Fobia Kedua kelompok ini Ada Maka kita Mesti faham Negeri ini Didirikan oleh Para ulama Makanya ketika kita Bicara Pancasila Nilai-nilai Islam Ada dalam sila-sila itu Keadilan Ketuhanan yang Maha Esa Persatuan Indonesia Kemudian Musawarah Itu nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Yang diformulasikan Yang dibuat oleh Para ulama Makanya di pembukaan Undang-undang dasar itu Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Maka ketika orang Berteriak Allahu Akbar Dia tidak anti Indonesia Dan ketika orang Berteriak Pancasila Dia tidak anti La ilaha illallah Maka jalan tengah Wa kadhalika Ja'alnakum Umatan Wasata Bahawa engkau Saudaraku Satu keyakinan Ya la ilaha Illallah Tapi engkau Tetanggaku yang Non-Muslim Teman sekantorku Yang tidak Saakidah Kau mungkin Bukan temanku Satu keyakinan Tapi engkau Tetaplah saudaraku Dalam satu Kebangsaan Islam mengajarkan Ukuwah Islamiyah Tapi ada juga Ukuwah Wataniyah Persaudaraan Satu negeri Ada juga Ukuwah Insaniyah Sama-sama manusia Dan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan Satarijunarijalan Fisawame Nanti kalian akan Menemukan Para pendeta Di gereja La ta'ridulagum Jangan ganggu Pendeta La taqtulus Sobian Mordia Jangan bunuh Anak kecil Yang masih menyusui Jangan bunuh Orang tua rentah La ta'ridulun Nasajaratan Jangan potong Pokok kayu Jangan cabut Pohon korma Jangan hancurkan rumah Ketika ini Kita jelaskan Kehalayak umum Nanti yang Berteriak-teriak Radikal Teroris Akan ditertawakan Sendiri Karena sesungguhnya Dia hanya Menceritakan Tentang sesuatu Yang tidak ada Mungkin Sederhananya begitu Ustaz Kita ngerti Enggak Jadi Jangan Kepancing Tapi semua Pihak juga Harus evaluasi Kita nuntut Kamu jangan Menunduh radikal Mungkin Cara menjelaskan Kitanya Yang membuat Orang yang Berpihak Jadi curiga Gimana Ustaz Masih disini Sampai jam berapa Panitia Asal tidak Naik kuda lagi Tidak Tidak Kudanya Udah Juga kuda Stress Jadi sebetulnya Gini Ustaz Kenapa sih Harus memelihara kuda Kan kita juga Bisa memelihara kucing Tinggal kering Dulu Pada pejabat Datang Sama Baru saya tahu Barulah saya tahu Teman-teman saya itu Ketika Dihina Dicati Sekarang oleh Allah Sudah dibalikin Lebih daripada dulu Tidak terbayang Bisa ngebangun Masjid Kesantren Santren Enggak kebayang Dan Kepatnya Cuma satu Sekarang diajarin Satu lagi Oleh guru saya Yaitu Syukur Jadi sekarang Syukur Syukur Tau bahas Syukur Tau bahas Syukur Enggak usah banyak Keinginan Ini Bukan ngajarin Ustaz Ya Tapi Dipuji Dikagumi Dihormati Itu Jauh Lebih bahaya Daripada Dicati Kenapa Karena Napsu Sangat Menyukainya Bahaya Terbesar Kalau orang Dipuji Dikagumi Maaf Dia akan Menikmati Casing Daripada Isi Bahaya Terbesar Orang yang Dipuji Dikagumi Adalah Punten Dia tidak Punya Kemampuan Untuk jujur Melihat siapa dirinya Karena Sudah terperangkap Oleh Penghormatan Orang lain Seakan-akan Udah jadi Terhormat Udah jadi Mulia Padahal orang lain Menghormati kita Karena Allah Nutupin Ain Nutupin Dosa Nutupin Maksyia Allah Allah Tahu Lirikan Mata Kita Jinah Mata Jinah Pikiran Allah Tahu Semua Yang Tersembunyi Allah Tahu Solat Kita Tidak Berkualitas Tapi Orang Menghormati Kita Apalagi Kalau Sampai Kentut Bau Lalu Orang-orang Memuji Harum 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 Kita Jadi Merasa Kentut Kita Harum Itu Paling Bodoh Padahal Hidungnya Menyatakan Belerang Ini Tidak Akan Terjadi Kepada Kedua Ustad Ini Tapi Itu Pernah Terjadi Pada Diri Saya Saya Tidak Ingin Ada Orang Yang Diuji Dengan Popularitas Dan Sebagainya Dunia Lalu Mengalami Apa Yang Buruk Yang Pernah Saya Jalani Yaitu Lupa Kepada Ini Semua Adalah Casing Dari Allah Itulah Doa Ustad Ya Nasihat Terakhir Sebelum Meninggalkan Acara Yang Fana Ini Besta Juga Siap Siap Yang Pertama Tetaplah Minta Nasihat Siapapun Orang Yang Saya Jumpai Kemarin Dengan Habib Ahmad Al-Kaf Minta Nasihat Hari Ini Dengan Guru Bajang Minta Nasihat Berjumpa Dengan A'a Gim Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Gim Nastyar Tetap Minta Nasihat Karena Ada Saatnya Nanti Nasihat Tak Lagi Berguna Dan Ketika Harta Yang Dia Berikan Habis Tapi Ketika Nasihat Ini Ini Yang Menyelamatkan Kita Dan Membuat Kita Akan Tetap Bersama Dalam Keadaan Senang Dan Susah Ketika Pertama Kali Ketemu Jumpa Dengan A'a Setahun Yang Lalu Di Masjid Trans TV Saya Bersalaman Ketika Saya Salaman Ketika Itu A'a Gim Mengatakan Doakan Saya Padahal Pertemu Pertama Kali Kata Itu Selalu Saya Pakai Setiap Kali Ketemu Dengan Jamaah Ustaz Doakan Kami Ingat Saya Sebut Doakan Saya Pendek Pertemuan Sederhana Tapi Sampai Setahun Ini Tetap Saya Amal Bahwa Sebenarnya Kita Menumpang Dari Doa Orang Lain Maka Hubungan Kami Tak Pernah Putus Walaupun Setahun Ini Tidak Bertemu Tapi Kami Tetap Saling Mendoakan Begitu Juga Dengan Jamaah Tetaplah Minta Nasihat Tetaplah Minta Doa Karena Kita Tidak Tahu Entah Dari Mulut Yang Mana Doa Itu Dikabulkan Allah Subhanahu Mungkin Itu Masya Allah Ustaz Pesan Pesan Sebelum Kita Berpisah Ya Terima kasih Jadi Sebenarnya Saya Dan Saya Yakin Juga Saudara Saya Fillah Ustaz K Haji Abdul Somad Sebenarnya Kami Berdua Ini Yang Ngaji Pada Hari Ini Benar Benar Kami Berdua Bahkan Sebelum Ngaji Di Panggung Ini Pun Dari Atas Kami Sudah Ngaji Terpaksa Sama Beliau Mengikuti Semua Perintah Sehat Nasihat Beliau Sehingga Sampai Bawah Selamat Kami Berdua Bertiga Dengan Beliau Dan Sekarang Juga Sama Kami Mendengar Dan Saya Pribadi Terima Kasih Jazakum Allah Khairan Terima Kasih Semoga Allah Tambahkan Nikmat Pada Dalam Kebaikan Saya Hanya Ingat Apa Yang Disampaikan Oleh Dulu Maulana Sheikh Guru Kami Betulan Kakek Saya Tuan Guru Kiyah Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Beliau Sekarang Pahlawan Nasional Beliau Sering Sekali Menyebut Hadith Rasulullah Sallallahu Kalau ada Sesuatu Yang lebih Cepat Dari Takdir Allah Sampai Ke Orang Itu Penyakit Ain Penyakit Ain Itu Seperti Yang Beliau Sampaikan Tadi Kita Dilihat Oleh Orang Dengan Kekaguman Kita Dilihat Oleh Orang Dengan Ketakjuban Ketika Kita Dilihat Seperti Itu Ya Jangan Tertipu Merasa Bahwa Itu Kehormatan Dan Kemuliaan Tapi Justru Pada Pandangan Kekaguman Ketakjuban Itu Ada Potensi Bahaya Yang Luar Biasa Maka Rasul Sallallahu Sallam Mengingatkan Untuk Setiap Kali Kita Melihat Seseorang Mendapat Karunia Allah Jangan Kita Katakan Wih Wah Hebat Tapi Bantu Dia Bantu Saudara Kita Itu Dengan Kita Mengucapkan Masya Allah Tabarak Allah Kalau Kita Mengucapkan Itu Kepada Sahabat Kita Yang Kebetulan Dapat Nikmat Kita Melihatnya Lalu Dengan Mengucapkan Kalimat Itu Maka Kita Telah Membantu Membentengi Sahabat Kita Itu Dari Takabur Dari Ujub Dan Dari Kehancuran Tapi Kalau Kita Lihat Dia Hanya Dengan Ketakjuban Maka Seperti Kita Mengirim Racun Terus Kepada Orang Terus Kita Kirim Ucapkan Setiap Kali Kita Melihat Ada Karunia Allah Pada Siapapun Anak Kita Yang Bisa Baca Quran Yang Bisa Hafal Quran Jangan Kita Sebagai Orang Tua Keliling Kemana Mana Anak Saya Hebat Bisa Baca 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 Bacain Supaya Orang Lain Bukan Begitu Begitu Kita Lihat Dia Bisa Menghafal Quran Misalnya Lebih Dari Yang Lain Masya Allah Tabarak Kita Pegang Kepalanya Dan Kita Bentengi Dia Dengan Ucapan Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ucapkan Dan Ajarkan Kepada Umat Masya Allah Semoga Allah Jaga Semua Nikmat Yang Baik Kata Abu Madian Hidup Manusia Itu Allah Ciptakan Tujuannya Cuma Satu Supaya Allah Panggil Kita Ini Kembali Kepada Allah Maka Caranya Ada Dua Kata Abu Madian Pertama Selalu Pertama Allah Kasih Nikmat Semua Kelimpahan Kelimpahan Kalau Semua Kelimpahan Itu Tak Bisa Memanggil Orang Itu Kepada Allah Allah Ganti Kelimpahan Itu Dengan Silsilah Cobaan Cobaan Rangkaian Ujian Ujian Dan Musibah Supaya Kembali Biasanya Kalau Sudah Ujian Dan Cobaan Kembali Tapi Kita Berdoa Mudah Mudahan Saya Agak Gemeter Kaki Saya Tadi Sampaikan Ilustrasi Tentang Kelapa Itu Ya Cukuplah Kita Kifayahkan A-A saja Yang dapat Itu Jangan Kita Semua Cukuplah A-A Itu Yang dibanting Sampai Keluar Santannya Tapi Kalau Kita Cukup Ya 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 Allah Cukupkan Pada A-A saja Sudah Yang umat-umat Yang lain Sudah Ini Persis Seperti Yang dikatakan Ustaz 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 Terima kasih Semoga Allah Pertemukan Kita Dalam Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tenang Tenang Ini pasukan Guas Tenang Tenang Ya Disini Jinak Tenang Ya Sahabat-sahabat Sekalian Pesan beliau Teruslah Meminta Nasihat Dan Teruslah Minta Doa Saat Yang sama Dalam Ketersembunyian Kita Sebagai Umat Doakan Para Ulama Ya Sembunyi Sembunyi Dan Minta Khusus Allah Selamatkan Guru-guru Saya Selamatkan Para Pemimpin Saya Singkusu Demi Allah Tidak ada Yang tidak Didengar Oleh Allah Karena Berat Posisi Seperti Ini Berat Hadirin Setan Itu Mati-matian Dengan Segala Akal Untuk Membuat Kami Tergelincir Hanya Orang-orang Yang Sangat Pekah Yang Bisa Membaca Ini Tipu Daya Setan Kalau Tidak Ini Posisi Yang Membahayakan Setan Yang Menggoda Kita-kita Ini Bukan Setan-setan Biasa Yang Pakai Dalil Juga Yang Pakai Al-Quran Yang Pakai Hadis Tapi Untuk Menggelincirkan Niat Menggelincirkan Cara Boleh Saya Beri penutup Dari saya Sendiri Ada Hadis Sohih Siapa Yang duluan Dihisab Yang duluan Dihisab Adalah Orang Yang Merasa Mati Syahid Ketika Ditampakkan Nikmat Dari Allah Apa Yang Kau Lakukan Ya Allah Saya Sudah Berjihad Sampai Saya Mati Di Medan Perang Dan Saya Lakukan Lillahi Ta'ala Bayangkan Tubuh Berjuang Mati Dan Mengaku Lillahi Ta'ala Tapi Allah Berfirman Kepadanya 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 Dusta Kamu Kamu Berjuang Bukan Karena Allah Kamu Berjuang Karena Ingin Dianggap Sebagai Pahlawan Dan Itu Sudah Engkau Dapatkan Dianggap Sebagai Pemberani Dan Itu Engkau Dapatkan Di dunia Diseret Dalam Kadaan Tertelungkup Jadi Ahli Neraka Nauzubillah Tidak Kurang Perjuangannya Tidak Kurang Pengorbanannya Tidak Kurang Pengakuannya Tapi Allah Tidak Bisa Terbohongi Wah Huali Membidah Disudur Yang Kurang Cuma Satu Saja Tapi Fatal Dia Lebih Menikmati Kedudukan Di Sisi Makhluk Daripada Kedudukan Di Sisi Allah Orang Yang Kedua Dengar Baik Baik Siapa Yang Dihisap Orang Yang Belajar Agama Dan Mengajarkannya Kita Ternyata Ada Yang Tidak Bisa Masuk Sorga Padahal Dia Mengakui Saya Belajar Saya Berda'wah Saya Lakukan Karena Engkau Kadabta Dusta Kamu Kamu Berjuang Kamu Berda'wah Cari Ilmu Berda'wah Karena Ingin Disebut Alim Ulama Dan Sudah Engkau Dapatkan Itu Di Dunia Di Akhirat Diseret Dalam Kedang Tertelunggu Sama Dengan Para Pembaca Quran Yang Ingin Dianggap Kori Korea Sebabnya Cuma Satu Saja Dia Lebih Sibuk Dengan Kedudukan Di Sisi Makhluk Daripada Mencari Kedudukan Di Sisi Allah Halus Sekali Hadir Halus Sekali Kuncinya Adalah Menuhankan Pujian Penilaian Kedudukan Makhluk Tolong Doakan Supaya Kami Kami Yang Diuji Duduk Begini Harus Selamat Karena Siang Malam Berjuang Tidak Jadi Jaminan Selamat Kalau Hatinya Menikmati Kedudukan Di Sisi Makhluk Saya Mohon Maaf Menyampaikan Ini Ustaz Karena Saya Selalu Membaca Hadis Ini Untuk Mengingatkan Diri Saya Sendiri Bahwa Ancaman Terbesar Adalah Menuhankan Penilaian Makhluk Allah Allahumma Terimalah 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 Ya Allah Berkahilah Ya Allah Allahumma Inna Nas'aluka Ridha Wal Janna Wa Na'udu Bika Min Sakhati Kawanna Ya Allah Wahai Yang Maha Agung Jadikan Pertemuan Ini Menjadi Penghapus Semua Dosa Kami Hapuskan Ya Allah Sebusuk Apapun Sebusuk Dan Sekotor Apapun Dosa Dan Aib Kami Ampuni Ya Allah Sekelama Apapun Masa Lalu Amin Sehitam Apapun Kehidupan Yang Pena Kami Jangan Ampuni Dosa Yang Sembunyi Sembunyi Ampuni Dosa Yang Terang Terangan Ampuni Maksiat Yang Berulang Ulang Ya Allah Allahumma Inna Na'udu Bika Min An Nushrika Bika Syai'an Na'lamu Wa Nastagfiruka Lima La Na'lamu Allahumma Inna Nas'aluka Tawbatan Nasuh Wa Tawbatan Qobla Al-Maut Wa Rahmatan Indal Maut Wa Maghfiratan Ba'dal Maut Allahumma Hawin Alayna Fisa Karatil Maut Allahumma Inna Nas'aluka Husna Al-Khatima Wa Na'udhubika Min Su'il Khatima Taqbal Minaya Karim Inna Ka'anta Sami'ul Alim Wa Tuba Alayna Inna Ka'anta Tawwab Rahim Tambah Dosa Amin Allahumma Wafiqna Lima Tuhib Buh Tardah Berikan Taufiqmu Fala Kami Agar Hati Kami Beriasa Beramal Dengan Amal Yang Kau Cintai Dan Kau Ridai Amin Ya Allahumma Sama Orang Terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Aleyhi Sallallahu Amin Ya Allahumma Ja'al Akhir Kalam Inna Tihai Ajalina Jadikanlah Akhir Kalam Kami Ketika Ajal Kami Tiba Yang Keluar Dari Mulut Kami Nanti La Ilaha Amin Ya Allahumma Sayyidina Maulana Muhammad Walhamdulillah Amin Rabbana Al-Ikhwan Lalladzina Sabakuna Biliman Wala Taja'al Hadirin Sesudah Ini Kami Akan Kebawah Dan Mas Ipoh Ada Disini Untuk Menyampaikan Motivasi Bagi Kita Ya Mungkin Teman-teman Bisa Memahami Dengan Banyaknya Seperti Ini Tidak Memungkinkan Semua Salaman Benar Niat Sudah Sampai Mudah-mudahan Dengan Memberi Kemudahan Akan Diberi Kemudahan Pula